Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom berkantor di Desa Paraduan, Senin 13 Februari 2023 dalam rangka program Bunga Desa. Warga Desa Sambut gembira kedatangan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, yang tampak bersama politisi anggota DPRD Samosir, Joner Simbolon. Dari liputan kegiatan tersebut, kami melihat dan menyoroti, betapa antusiasnya warga menyambut program Bunga Desa di Desa Paraduan tersebut, di mana warga langsung menyerbu stand pelayanan kesehatan gratis. Ya, baik sahabat Samosir TV, kita sekarang serang berada di Desa Paraduan, tampak masyarakat dengan antusias memempatkan program Bupati. Ya, inilah pelayanan obat gratis saat Bupati masyarakat program Bunga Desa di Desa Paraduan. Masyarakat rame-rame menghobatkan pelayanan kesehatan kerajaan di sini. Selamat pagi, Pak Soparta. Hari-hari ini pemandangan yang terlihat adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan, bentuk pelayanan di Bunga Desa itu pelayanan kesehatan. Ada beberapa pelayanan di sini yang dikomandai oleh Dinas Kesehatan. Pertama itu pengobatan umum, kemudian juga nanti bisa pendaftaran bagi keluarga yang memdaftar peserta BPJS. Kemudian ada juga pelayanan imunisasi, termasuk juga imunisasi polio. Yang baru saja tadi, Dinas Kesehatan Bunga Nuta, diloncik oleh Pak Bupati langsung. Dia langkah-langkah untuk mengatasi adanya temuan kasus luar biasa polio di Aceh. Di saat itu juga, ada juga pos Yandu, pos Yandu Remaja, kemudian juga pos Yandu Usia Produktif atau pos Bindu PTM, termasuk juga pos Bindu atau pos Yandu Lansia. Dan ini semua kita integrasikan dalam bentuk satu kegiatan pada hari ini diperbarengan dengan kegiatan Pak Bupati ngantor di Desa Paraduan. Itu Pak Juntak, bisa kami sampaikan, ini dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat Desa Paraduan. Terima kasih Pak Juntak. Bagaimana pelayanan ini, Pak, cukup membantu bagi tugas-tugas Bapak, yang mana masyarakat ini, Kang, ramainya cukup antusiasi ini datangnya untuk berobat ini? Iya. Kita sama-sama melihat bagaimana antusiasi masyarakat Desa Paraduan kepada pelayanan kesehatan yang memang selama ini mungkin karena terlalu jauh ya akses ke biskesmas, namun tetap juga kita hadirkan pos pelayanan kita di desa. Namun kali ini, karena memang Pak Bupati langsung terjun ke desa, maka juga pada hari ini kita berusaha untuk mengakomodir seluruh pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari seluruh kelompok umur, mulai dari ibu-ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusli, sampai dia umur langsia. Ya, pada kecepatan ini seperti apa harapan Pak Bapak terhadap masyarakat Desa Paraduan untuk datang berobat. Baik, kalau kita lihat dari antusiasi masyarakat ini, saya yakin optimis masyarakat Paraduan ini masih perlu ya, masih perlu kita perhatikan dari sisi kesehatannya. Ini salah satu gambaran kepada kami, petugas kesehatan, untuk kedepannya bisa memperbeki, mensiasati bagaimana nanti bentuk pelayanan kesehatan yang lebih optimal, yang lebih efektif untuk lokasi-lokasi yang jauh, lokasi-lokasi yang terpencil seperti Desa Paraduan ini. Oke, terima kasih Pak Keparta. Ya, sama-sama. Sukses ya. Yuk. Terima kasih Pak Cinta. Yuk, yuk Pak. Bersama kelompok tani, Bupati juga mencoba mesin pengolah pupuk organik, yang dipandu penyuluh pertanian, sebagai bagian panggulan nature, yaitu program bertani selaras dengan alam. Bupati juga menyampaikan program pembangunan, yang akan dilaksanakan di Desa Paraduan yang disambut gembira. Untuk tahun ini di Desa Paraduan akan ada program penataan perkampuan Huta Lumban Dugul, dusun tiga Desa Paraduan, Kecamatan Brunggurni Huta. Yang kedua, rekonstruksi Jalan Sigorak, gereja katolik Sidiohoni, Desa Paraduan, Kecamatan Brunggurni Huta. Kemudian yang ketiga, pelebaran jembatan Sipalaka, Desa Paraduan, Kecamatan Brunggurni Huta. Kemudian yang keempat, penataan pekarangan SD Negeri 1 Paraduan, Kecamatan Brunggurni Huta. Berikutnya, pembangunan ruang laboratorium komputer SD Negeri 1 Paraduan. Kemudian yang terakhir, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal, sampai dengan sedang di SD Negeri 1 Paraduan. Inilah yang bisa kami lakukan sementara untuk Desa Paraduan, dan selagi alat berat nanti menambahkan sisanya untuk membuka lahan, jadi mohon kerjasamanya. Dan terakhir juga, oleh-oleh dari saya, karena sudah berkunjung ke Desa Paraduan, saya tambahkan 100 juta rupiah untuk rekonstruksi Jalan Galian Leu, kusun melati Desa Paraduan. Inilah fungsinya saya berkantung di desa. Tampak beberapa pelayanan publik dibuka di sana antara lain, stand pengurusan dokumen kependudukan, stand konsultasi pembuatan pupuk organik, pelayanan perizinan dan pelayanan BPJS, UMKM, yang mendekatkan pelayanan birokrasi terasa lebih cepat. Pada kesempatan itu juga, Bupati Samosir menyerahkan bantuan makanan balita bergizi, bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi, menyerahkan BPJS gratis, menyerahkan izin usaha, dan bantuan pupuk organik gratis kepada kelompok tani. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Terima kasih telah menonton!